Cara menggunakan aplikasi Sireka Pemilu Tahun 2024 Tahap Persiapan 1. HP Android dengan kamera belakang 2. File APK untuk install aplikasi 3. Phone Ching Hasil yang telah diisi menggunakan spidol dan telah dipasang pada bidang datar 4. Login Name berupa email uji coba untuk masing-masing user KPPIS Alur Persiapan dan Registrasi Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah 0. Persiapan 1. Beregistrasi 2. Kirim link aktifasi 3. Install aplikasi 4. Aktifasi pengguna 5. Pengecekan perangkat 6. Setup password 7. Unduh konfigurasi 8. Login Demikian alur persiapan dan registrasi yang harus kalian lakukan tahap demi tahap Kemudian dari alur persiapan muncul kotak-kotak menu sebagai berikut 1. Untuk kotak pertama adalah membuka link aktifasi aplikasi yang dikirim via WhatsApp Kemudian kotak kedua adalah tampilan login Login aplikasi dengan menggunakan email yang telah terdaftar Kemudian untuk kotak tampilan ketiga adalah aktifasi pengguna dan pengecekan perangkat Lalu di kotak keempat yaitu set up password dan konfigurasi lainnya Dan kotak kelima kita diminta untuk set up in setelah device terautentifikasi Kemudian setelah kita bisa login kita akan diminta untuk memilih TPS mana yang ingin kita akses Setelah itu di kotak tampilan kedua kita akan masuk pada bagian hompak yang berisi informasi akun, informasi TPS, dan proses rekapitulasi Selanjutnya masuk pada kelola saksi, pendaftaran saksi Perhatikan di kotak tampilan pertama kita diminta untuk membuka hompak tersebut Kemudian untuk melakukan pengelolaan saksi, tekan menu kelola saksi dan panuas Di kotak tampilan kedua, tekan tombol tambah jika ingin melakukan penambahan saksi Dan di kotak tampilan ketiga, isi data sesuai dengan form yang diminta, kemudian klik daftar Kemudian untuk halaman menu kelola saksi, pada pendaftaran saksi halaman kedua akan muncul tampilan seperti ini Jika para saksi berhasil didaftarkan, maka akan muncul datanya pada riwayat pendaftaran saksi Kemudian, alur ini juga berlaku untuk pendaftaran KPPS Catatan, untuk pendaftaran PPS, tidak perlu memilih jenis pemilihan Selanjutnya, untuk pengambilan gambar form C Pertama perhatikan dahulu form cemana yang harus kita foto Contohnya di sini adalah form C untuk pemilihan presiden Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pengambilan foto Satu, pastikan foto tampak tajam, tidak blur Jika diperlukan ketuk karya tengah pada layar untuk menfokuskan kamera dalam mengambil gambar Dua, ambil foto form C dengan jarak dekat untuk meminimalkan background Dan pastikan form C yang difoto tampak penuh satu halaman di kamera tidak terpotong Ketiga, ambil foto dengan cahaya yang cukup dan tidak ada bayangan Keempat, usahakan posisi pengambilan foto yang tegak dan sejajar dengan form C yang akan difoto Kemudian ini adalah hasil foto yang tadi kita ambil Jadi perlu dicek kembali dan dirapikan tepi-tepinya dengan cara di-crop Yaitu, dengan cara geser tanda titik-titik ujung kertas Lalu tekan OK jika foto yang diambil sudah sesuai ketentuan Atau tekan tutup jika ingin foto ulang Lalu, jika halaman yang difoto sesuai Form akan terunggah dan diproses Tekan tombol kirim foto jika foto sudah sesuai Catatan, jika halaman tidak dapat diproses Mungkin ada kesalahan, silakan cek Satu, apakah halaman yang Anda foto benar? Dua, apakah form yang difoto adalah form versi terakhir yang dibagikan? Tiga, apakah foto sudah berkualitas baik? Tekan tombol sung untuk melihat preview foto Kemudian untuk yang ini adalah opsi otomatik image capture-nya Dimana dengan menggunakan fitur ini Maka crop-nya akan otomatis dan membuat gambar akan terlihat lebih rata dan sejajar Namun jika belum pas Anda bisa klik silang untuk foto ulang Dan klik centang biru jika gambar sudah sesuai Ada pun untuk alur otomatik image capture-nya bisa dipahami lewat gambar ini Silakan dibaca dan boleh di screenshot sendiri Perhatikan kotak tampilan nomor 4 Jika halaman yang difoto sesuai, form akan terunggah dan diproses Tekan tombol kirim foto jika foto yang diambil sudah sesuai Kemudian perhatikan kotak tampilan nomor 5 Hasil foto yang sedang dalam proses penyimpanan akan masuk ke dalam riwayat dengan tanda Perubahan warna ikon menjadi kuning Lalu di kotak tampilan nomor 6 Jika hasil foto yang berhasil tersimpan Maka akan ditandai dengan perubahan warna ikon menjadi hijau Dan disini kita masih diberi kesempatan untuk periksa gambar 1. Untuk memulai pemeriksaan kesesuaian data form C hasil Tekan mulai periksa 2. Cek kesesuaian angka pada foto dengan data hasil pembacaan Pilih benar jika sudah sesuai atau salah jika angka yang dibaca salah 3. Setelah jawaban dipilih, tekan berikutnya dan tekan sebelumnya untuk kembali Selanjutnya, halaman periksa gambar bagian 2 Lihatlah di kotak nomor 4 tekan selesai Jika semua soal telah terjawab Akan muncul pop-up konfirmasi Tekan sudah jika semua soal telah diperiksa dengan benar Dan tekan belum jika ingin kembali mengecek jawaban 5. Hasil pencocokan akan ditampilkan dan masih bisa dicek lagi Tekan tombol pensil untuk mengoreksi angka yang masih salah ditunjukkan dengan teks berwarna merah 6. Tekan submit di bagian bawah halaman jika pemeriksaan usai Pada pop-up yang muncul, periksa lagi data yang tidak sesuai dan tekan simpan Selanjutnya halaman periksa gambar ketiga Pada kotak tampilan 7, saat menekan tombol submit Pada bagian bawah halaman, akan muncul pop-up konfirmasi bahwa Form tersebut masuk dalam kategori sesuai Dan tekan submit untuk mengirim Kunci dan buat dokumen PDF Kunci dokumen diperlukan untuk finalisasi pengambilan form cahasil Dan untuk menghasilkan file PDF salinan yang dapat dibagikan Pengunggahan berkas juga dapat dilakukan untuk menyimpan salinan PDF yang berhasil dihasilkan ke server sirkap Pembagian berkas juga bisa dilakukan melalui berbagai platform seperti Bluetooth, Cetak Print, Google Drive, dan lain-lain Kelola saksi bagi hasil CE hasil 1. Pada halaman daftar saksi, tekan salah satu nama yang muncul 2. Skenario online A. Tekan dapatkan salinan C hasil untuk menampilkan QR Code B. Akan muncul QR Code terkait dan minta saksi atau pengawas yang bersangkutan untuk melakukan skan pada QR Code tersebut Untuk daftar hadir juga akan di-upload 3. Upload foto Ada daftar hadir menggunakan tombol kamera yang tersedia 4. Akan muncul rekap daftar hadir yang tertangkap Dan lakukan cek pada kesesuaian foto Lakukan pengulangan jika dirasa gambarnya belum sesuai Demikian panduan cara pengisian aplikasi Sirekap Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih